mengambil berkah dari pertemuan halal bihalal ini halal bihalal tinggal halal bihalal pokok-pokoknya kita sudah sama memaafkan segala bentuk kesalahan atau kehilafan jadi enggak kek ngomong macam-macam langsung belajar aja udah Bismillahirrahmanirrahim pelajaran yang saya bawa disini kemarinnya ini saya mau ambil gaya cepat artinya mana yang jadi kewajiban kita dalam keseharian untuk bisa ibadah kepada Allah ta'ala biar cepat-cepat ngerti saya potong letter ya bu deh pada malam ini kita coba Bismillahirrahmanirrahim kita coba belajar ketentuan-ketentuan seorang laki atau perempuan pada saat dia melakukan sholat dulu wudhu diterangin belum bu wudhu udah ya nah orang biasanya abis wudhu terus nyuci pakaian apin reska abis sembayang yang udah 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 wudhu sembayang ada orang abis wudhu kayak ngudak-ngudak layangan tuh ibu-ibu nggak ada sekarang abis wudhu langsung sembayang nah dimana orang yang sembayang ini laki atau perempuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam sembayang itu sendiri dimana ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam sembayang Disebut sebagai furudus sholah Fardu-fardu sembah Artinya wajib Adanya itu fardu pada saat Ibu melakukan sholat Dalam salah satu kitab Ini kitab tinggi Disebutkan furudus sholah Alhamdulillah yang fardu Wajib dikerjakan dalam pelaksanaan sholat itu Saba'ata asyara Ada 17 Jadi kalau ibu Sembah yang selesai wudu Itu kan sembah yang Nah 17 hal ini wajib ibu ketahui Kalau ibu gak tahu Gak tahu Sesuatu yang gak tahu Rasanya gak berlaku kan begitu Nah atas dasar ini Dikasih tahu oleh pengarang kita Bahwa ketentuan orang yang sembahyang itu Ada 17 Pertama al-awalu an-niyatu Niat Dimana orang yang sembahyang Wajib nih niat Ini yang disebut fardu sholat Fardu sholat ada 17 Kalau ada yang mengatakan Woh gak 17 14 Bener Woh gak 14 19 Bener Woh 16 Bener Woh 18 Bener Woh 19 Bener Woh 23 Gak pernah kedengaran Jadi 17 Atau 18 Kadang-kadang mungkin juga ada yang 19 Tapi semuanya itu kan Benar Yang pokok Berapapun jumlah bilangan fardu sholat Artinya ketentuan yang wajib kita laksanakan ini Berapa-berapa Yang pokok Kita tahu jumlahnya itu Ketentuannya itu dan itu Pertama niat Nah niat orang sembahyang Yang udah tahu alhamdulillah Bisa lebih jelas lagi Yang belum tahu Alhamdulillah Allah tertentukan Malam ini kita mulai jadi tahu Pertama niat Nah niat sembahyang Dimana orang sembahyang kan baca Misalnya bu ya Ucapan tadi Bentuknya sunat Nah yang wajib Dalam fardu sembahyang ini adalah Pada saat ibu mengucap Niat Adanya Jatuhnya pada saat Mengucap Waktu Allahu Akbar Jadi waktu ibu Misalnya suatu Itu niatnya itu Sebetulnya Adanya pada saat Kita mengucap A Allahu Akbar Itu Dari mulain A Ibu pasang niat Buat sembahyang Apakah itu subuh Atau maghrib Atau isya Atau zohor Atau asar Niat itu Jatuhnya Diucapkannya Itu dalam hati ya Bukan di mulut Mulut sunat Iya Pengucapkan itu sunat Sebagaimana wudu Wudu kan Ucapan itu sunat Tujuan mengucap tadi Agar kita punya hati Enggak kabur kesana kemari Dalam masalah sholat pun Yang namanya fardu sembahyang Pertama itu adalah niat Kita ucapan Niat tadi dalam hati Pada saat kita mengucap Dari mulain A Allahu Akbar Abis tubuh tuh Niatnya sampai situ Dari mulain A sampai R Kalau ibu baca niat Sembah yang tadi Sebelum A Enggak sah Udah lewatin R Abis Allah Akbar Baru niat Enggak sah lagi Jadi niat itu Jatuhnya pada saat Kita mengucap Allah Itu jadi mulain A Ibu baca niat Dalam hati itu Iya Bisa gak Begitu cara ibu Ya Dipasak-pasakan dia Supaya hati kita Enggak kemana-mana Begitu Jangan Waduh Allah Pikirin Ketan kok Enggak mateng-mateng Ya Berantakan urusannya Jadi niat itu datangnya Pada saat kita mengucap A Gitu ya Allahu Akbar Berarti abis itu niat ibu Dari mulain A sampai R Begitu cara ibu ya Ya Paham gak maksudnya itu Nah Tuh Tolong bu Kalau itu ibu gak ngerti juga Waduh Gimana ya Jadi sembahyangnya gimana itu Ya kalau dibilang gak asah Enggak asah Dibilang sah Ya emang gak asah Jadi serba salah Mau bilang sah Serba salah Sebab yang bilang sah atau enggaknya Bukan saya Hukum agama mengatakan Kalau orang itu niat sebelum A Atau sosodah R Enggak Gak asah Jadi niat dalam sembahyang tadi Adanya pada saat kita mengucap Allah Jadi ucapan tadi Allah Begitu tuh Niat di hati ngomong Iya Di hati kita ngomong Ngomong yang kita melakukan Sholat Fardu Zohor Atau Fardu Ashar Atau Fardu Maghrib Atau Isya Atau Subuh Tuh di hati kita yang ngomong begitu Iya Iya Sajakul sholat Tuh Iya Sajakul niat sholat Fardu Zohor Gitu bu Disebutkan rokaatnya Boleh Itu sunat Meriah Iya Pengucapan rokaatnya itu Apakah dua Atau tiga Atau empat Itu sunat Imaman atau makmuman Tuh Bagaimana deh Kalau emang ibu Mengikuti orang lain Yang ngomongnya makmuman Niatnya begitu Kalau emang ibu Lumayan sendirian Iya Udah Adaan nilai ta'ala Iya Niatnya itu Niatnya itu Jatuhnya pada saat Kita mengucap Allahu akbar Begitu Gila sebut ya Di bahasa-bahasa yang Mesti bisa begitu Begitu Iya ibu Iya ibu Iya ibu Iya ibu Kami gak jawab Nah itulah kemanfaatan ilmu agama Niatnya itu Gimana tuh Vip Anak udah ibadah 47 tahun Ngomongnya gampang Kalau tak akan denger Kita katakan Gini aja Desebayang Ya Allah Atau dalam hatinya Ntar deh Jangan sekarang Ngetahuan saya Ntaran aja nih Kira-kira pulang Ya Allah Maafin saya Ya Allah Saya tinggal di jalan asam Jalan asam Udah 49 tahun Udah 60 tahun Gak ada 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 Niat begitu Kan begitu Ya Allah Gimana Maafin Ya Allah Maafin Nih Maafin Ya Allah Kalau saya tahu Jadi dulu Saya begitu Nih Saya gak tahu Saya begitu juga Sesuatu yang gak tahu Allah Ta'ala maafkan Tapi salah Maaf Allah Ta'ala Tidak harus Kemudian Kita ngaku Salah Kemudian Dimaafkan Kemana kamu Semasa usia muda Paling tidak Pada saat usia Kamu 25 tahun Atau 17 tahun Lu gak punya pikiran Mu'alim banyak Jaman dulu Ustadz banyak Jaman dulu Kiyai banyak Jaman dulu Habib banyak Jaman dulu Lu kemana Aje Potong Durean Mulu Jadi Mohon maaf Mohon ribok Dari kesalahan-kesalahan kita Dalam sembahyang Pada saat Itu sebelum Ada pengaji Pengajian Mudah Mudah Allah Ta'ala maafkan Kalau kita sudah Minta maaf Ya Allah Mohon maaf Mohon ribok Mohon ribok Mohon ribok Yang aku dulu gak tahu Ya Allah Tuh Baru kali ini Tuh Habib Sudah 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 Mengetelat Nah Kita Begitu Allah Mohon maaf Mohon maaf Insya Allah Allah Maafkan Nah Maaf yang Allah Insya Allah Maafkan Tadi Kan begitu Untuk Bentar Sembayang Insya Pakai Darah Yang saya Ajarkan Tadi Jadi Niat itu Lu ajar Kalau kita Mau sembahyang Jadi Jadi Kan begitu Untuk Bentar Sembayang Insya Pakai Cara Yang saya Ajarkan Tadi Jadi Niat itu Wajar Kalau kita Mau sembahyang Dulu Ngomong Sudah Itu Ucapan Sunat Kan begitu Nah Di hati Ini yang penting Yang penting Bicara Dalam Hati Karena Niat itu Dalam hati Ya ibu Ingat Kalau ibu Yang Enggak Ingat Begitu Cara Belajarin Biasa Biasain Niat itu Dalam hati Ngomong Sendiri Kalau kita Ngobrol Kadang-kadang Hati kita Bicara Juga Masa Kita Ngobrol Soal lain Hati kita Bicara Kemana Mana Kita Mampu Sedangkan Pada Saat Sholat Kita Tidak Mampu Mustahil Oh 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 Waktu Mula A Ibu Konsentrasi Ini pusatkan Pikiran Ibu Jangan Kemana Mana Pokoknya Niat itu Kita Baca Dalam A Dalam Pokoknya Ibu Pasang Niatnya Pada Pada Pucapan A Iye Jadi Tadi Pertama Enggak Apa Itu Itu Enggak Apa Tapi Waktu Mengucap A A Mulain Pasang Niat Dalam Hati Sajaku Niat Sholat Fardu Tiga Raka Oh Karena Allah Ta'ala Bic Apa Katenya Waduh Misalnya Orang tua Kita Ustadz Atau Ibu Kita Ustadz Dia Nggak Dia Nggak Ngerjain Kita Jangan Ngerjain Dia Dengajar Diterangin Mungkin Waktu Itu Dia Ngerjain Masalah Itu Kita Kaga Ada Mancik Mulu Wajib Sampai Mati Kecuali Kita Sudah Nggak Bisa Nelan Biji Salah Boleh Nggak Belajar Jadi Niat 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 Sebulan Sekali Dari Widayah Ini Kumpul Dan Baca Selawat Buat Apaan Kumpul Baca Selawat Allah Tidak Suruh Baca Selawat Allah Suruh Pelajari Kewajiban Kamu Melalui Syariat Yang Ada Sudah Dipelajari Syariat Kau Bisa Menghargai Ucapan Ucapan Yang Betul Selawat Baru Terima Pahlanya Baru Terima Ganjarannya Baru Beroleh Nilainya Sementara Cari Nilai Ngeria Untuk Mengerjakan Suatu Soal Soalnya Tidak Dipikirin Kapan Mau Dapat Nilai Belajar Agama Itu Wajib Serawat Tidak Wajib Ini Kesalahan Orang Orang Sekarang Kebanyakan Baca Bacaan Ambil Ilmu Yang Wajib Sebelum Lainnya Pada Tidak Mau Sayang Buang Buang Umur Buang Buang Tenaga Buang Buang Duit Sayang Mungkin Saya Suka Saya Suka Ngomel Ngomel Dalam Mengajar Sebetulnya Bukan Karena Omelan Bukan Karena Habib Ketus Kasar Terlalu Bukan Karena Saya Memandang Ya Allah Kesian Kalau Gagak Dikasih Tahu Saya Mencoba Kasih Tahu Orang Dengan Cara Saya Begitu Dengan Harapan Kembali Untuk Belajar Itu Kan Saya Jadi Dimusuhin Sama Orang Bu Saya Kasih Tahu Begitu Orang Jadi Saya Dimusuhin Orang Tua Orang Muda Jadi Musuhin Tapi Biarin Dimusuhin Sama Orang Gak Bape Iya Kok Yang Udah Kenal Saya Kan Girang Tapi Yang Lebih Gak Girang Lagi Orang Yang Kenal Saya Justru Musuhin Saya Karena Dianggap Saya Ini Ngomongnya Kasar Ketus Berhal Orang Yang Banyak Perhatian Kepada Orang Lain Tentu Sedikit Kesalahan Yang Ada Pada Orang Lain Terlihat Tuh Saya Gak Kepengen Ibu Ibadah Berpuluh Tahun Tapi Dalam Padangan Ilmu Agama Itu Tidak Saya Gak Mau Usia Ibu Habis Begitu Saja Tanpa Pelaksanaan Ibadah Itu Di Padang Sa Oleh Sorean Saya Coba Imbau Begitu Saya Ajak Begitu Kom Bapak Ibunya Anak Mudanya Yuk Begitu Kesalahan Sama Mutlak Adanya Tapi Jangan Sampai Terus Terusan Kita Ada Dalam Kesalahan Apalagi Kesalahan Yang dimaksud Disini Adalah Fatal Berakibat Yang Sangat Amat Buruk Bagi Orang Yang Enggak Belajar Ilmu Agama Jadi Kembali Kepada Fardu Sholat Yang Berjumlah 17 Itu Satu Adalah Niat Niat Tadi Kita Ucapkan Kita Sebutkan Di hati Kita Baca Di hati Itu Pada Kita Mengucap Mulain Abu Ya Allah Jadi Tadi Pertamanya Tidak 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 Orang Ngambil Ancang Dulu Kita Mau Naik Mobil Ngeria Ngeria Kan Kalau Kita Mau Duk Di Bangku Mungkin Langsung Lompat Bisa Kondektur Nah Kedangan Cara Misal Duduk Tadi Itu Pas Duduk Berarti Kita Siap Itu Mengarahkan Badan Kita Tegak Lurus Ke Muka Supir Atau Kepenumpang Yang Ada Di Depan Kita Untuk Kita Waspada Kiri Kanannya Nah Orang Yang Sorak Begitu Juga Pas Mulain Mengucap A Nah Pasangnya Itu Semasa Kita Punya Ucapan Dalam Hadinya Kita Belum Beres Jangan Diabisin Jangan Mentang Dibilang A Sampai Kapan Itu Niat Selesai Dibaca Begitu Cepat Allah Wakbarnya Kan Mustahil Mustahil Nah Jadi Waktu Kita Mengucap Allah Nah Tuh A Mulain Pasang Niat Kita Sajak Kuniyah Salat Fadu Maghrib Tiga Rokat Atau Allah Ta'ala Begitu Apakah itu Imam Makmuman 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 Seseorang yang Sembayang Jamaah Tuh Baca Itu Mulain A Allah Agak Panjang Kita Ibu Allah Allahu Akbar Ucapan Ucapan Takbir Ratul Ikhram Yang Namanya Takbir Ratul Ikhram Adalah Ucapan Allahu Akbar Jadi Niat Udah Dapet Niat Udah Udah Dapet Satu Mengucap Atru Sampai R Bar Satu Niat Wajib Yang Pertama Kedua Bacaan Allahu Akbar Tadi Sudah Dua Fardu Sembah Yang Kita Dapati Dalam Satu Pekerjaan Jadi Nggak Nggak Kemudian Allahu Akbar Niat Di Tengah Udah Habis Niat Baca Lagi Allahu Akbar Bukan Maksudnya Tapi Jadi Waktu Niat Waktu Kita Baca Allahu Akbar Niat Ada Dalam A Allahu Akbar Itu Sudah Sekaligus Merupakan Dua Fardu Sembah Sembah Yang Jelas Bu Begitu Bu Tolong Ingat Ingat Masya Allah Ini Paling Pokok Sebelum Yang Lainnya Dan Yang Ketiga Daripada Fardu Sembah Yang Berdiri Bagi Yang Mampu Jika Sembah Yang Itu Fardun Kalau Sembah Yang Fardu Kalau Ibu Mampu Diri Wajib Diri Memang Ibu Nggak Nggak Mampu Diri Sendiran Sendiran Nggak Bisa Erbaan Duduk Duduk Nggak Mampu Cerentang Cerentang Mungkin Perasaan Bagaimana Ibu Punya Badan Sakit Miring Miring Nggak Nggak Bisa Juga Pake Isyarat Mata Isyarat Mata Nggak Pake Nggak Bisa Juga Meninggal Namanya Itu Tahririn Gimana Sembah Yang In Nah Itu Jadi Yang ketiga Dari Pardu Sembah Yang Itu Berdiri Bagi Orang Yang Mampu Kalau Sembah Yang Itu Sembah Yang Fardu Sudah Boleh Sembah Diduduk Ya Boleh Dianggap Pahlak Amat Allah Salaku Kurang Nggak Bedanya Kita Nggak Dipanggil Nama Orang Tua Minta Sesuatu Jarak Antara Orang Tua Dengan Kita Ini Ada Kemampuan Untuk Kita Menyerahkan Barang Yang Orang Tua Kita Minta Dasar Anak Kurang Akhlap Disuruh Ibunya Yang Ambil Maju Kedepan Ibu 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 Perlu Jangan Begitu Apalagi Sama Allah Sekalipun Si Ibu Nggak Keberatan Kalau Dibilang Sama Anak Ibu 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 Yang Nyamperin Kan Begitu Ibu Tiga Keberatan Ibu Perlu Sesuatu Misalkan Anak Ibu Nih Yang Megang Sesuatu Tadi Menyerahkan Itu Barang Kepada Ibu Ibu Disuruh Maju Tidak Tidak Anak Ada Tenaga Untuk Dia Bergerak Maju Menyerahkan Sesuatu Tadi Kepada Ibu Ibunya Nggak Jadi Keberatan Si Ibu Tapi Si Anak Mesti Bisa Memandang Ini Ibu Aku Sejak Mulain Dia Hamil Sampai Lahir Sampai Bisa Didik Sampai Bisa Jalan Kemari Kemudian Jasa Si Ibu Ini Nggak Bisa Dibayangkan Nah Hanya Karena Sebegitu Aja Kan Jauh Jatuh 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 Apalagi Dalam Masalah Ibadah Kau Allah Tau Berikan Kenikmatan Sehat Yang Masya Allah Sempurna Itu Badat Mampu Untuk Berdiri Sekalipun Tidak Jadi Wajib Dalam Masalah Sunnah Tapi Akhlak Kamu Mana Kepada Allah Wata'ala Sekalipun Dibolehkan Tapi Mengurangi Akhlak Sesuatu Dari Sudut Pandang Akhlak Apabila Berkurang Dan Berkurang Kurang Pula Nilainya Sekalipun Itu Dibenarkan Tuh Paham Bu Ya Nek Badi Diam Badi Bagi Bu Bu Bersambung Rame Gak Paham Gak Maksud Itu Kan Yang Wajib Berdiri Kalau Sembah Yang Par Pardu Berarti Bip Kalau Sunnah Boleh Saya Sembah Diduduk Ya Boleh Tapi Akhlak Kurang Sesuatu Yang Kurang Akhlak Kurang Lagi Nilainya Ada Masalah Sah Tetap Sah Gak Banyak Orang Sekarang Sembah Yang Pake Tanah Panjang Atau Sembah Sembah Yang Gak Pake Topi Dalam Segi Sah Atau Tidak Orang Sembah Yang Tanpa Topi Tetap Sah Tapi Akhlak Itu Tidak Bagus Dari Sudut Pandang Agama Tuh Sebab Kenapa Dikatan Gak Bagus Sebab Khusus Yang Menusia Besar Tidak Ada Yang Sembah Yang Tanpa Peti Tuh Karena Perbuatan Orang Mulia Mereka Gunakan Topi Dan Menjadikan Satu Ketentuan Bahwa Itulah Perbuatan Orang So 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 Kau Berbuat Menyimpang Dari Kerjaan Mereka Kau Hukumnya Bukan Orang So Memang Tidak Menjadi Syarat Sahnya Sembah Yang Peti Itu Tapi Dari Segi Akhlak Sesuatu Di samping Memenuhi Persyaratan Akhlak Pun Jadi Ukuran Tuh Kan Begitu Bu Ya Nah Kita Ini Sekalipun Yang Jadi Wajib Kalau Kita Mampu Sembah Yang Diri Sembah Yang Pardu Dalam Senat Pun Kita Tetap Mengupayakan Semasa Nikmat Sehat Tadi Allah Berikan Kita Bisa Sembah Yang Sembari Di Diri Pahlanya Lain Rasa Hormat Kita Yang Berbentuk Rasa Syukur Tawar Ruk Kita Bersirah Itu Nikmat Dari Lota Yang Jarang Orang Sadari Jadi Caranya Tetap Kalau Bisa Diri Udah Sekalipun Sembah Yang Senat Ada Pun Yang Wajib Wajib Kalau Sembah Yang Pardu Wajib Diri Kalau Ibu Mampu Kalau Ibu Nggak Mampu Agama Nggak Maksa Begitu Sembari Duduk Juga Bo Boleh Duduk Nggak Mampu Karena Mungkin Kita Punya Kaki Lagi Cantengan Atau Bisulan Nggak Habis Habis Udah Habis Lebaran Nah Nyender Pun Nggak Apa Nggak Apa Yang Ketiga Daripada Fardu Sembah Yang Itu Adalah Berdiri Bagi Yang Mampu Kalau Sembah Yang Itu Sembah Yang Fardu Solim War Rabi Dan Yang Kempat Daripada Fardu Sembah Yang Tira Atul Fatihati Baca Surah Al-Fatihah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Amin Rahman Terus Sampai Walabda Walabda Amin Bitar Tibi Dengan Urutannya Habis Bismillah Rahman Rahim Terus Habis Bismillah Apaan Bu Habis Bismillah Rahman Rahim Lanjutannya Apa Habis Bismillah Rahman Rahim Lanjutannya Apaan Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Omid Sampai Selesai Itu Namanya Tartip Bu Ya Satu Ayat Dua Ayat Tiga Ayat Tidak Boleh Bismillah Rahman Rahim Walabda Lin Idina Surat Al-Mustaqim Tidak Boleh Itu Namanya Tidak Tartip Kalau Lengkap Lengkap Tadi Namanya Tidak Tartip Berarti Tidak Asah Kalau Orang Sembayang Ayat Tadi Disungsang Di Bulat Balik Yang Wajib Adalah Baca Pantai Tadi Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Terus Sampai Walabda Walabda Lin Begitu Bu Jadi Mesti Tartip Secara Urut Dan Terus Menerus Bacanya Artinya Bismillah Rahman Rahim Ibu Jangan Dia Mikirin Ya Allah Anak Bu Ujian Duit Belum Megang Pas Sadar Alhamdulillah Nggak Kelar Kelar Begitu Caranya Itu Jadi Bacaan Fatah Hanya Urut Kemudian Bacaan Berkesenambungan Terus Menerus Berhenti 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 Bukan Nggak boleh Berhenti Nampas Kita Nyes Nyambung Bismillah Rahman Rahim Jangan Diam Udah Keraka Dua Menit Tiga Menit Rahman Rahim Itu Sembayang Fartu Bisa Sejam Sengah Kapan Kita Memasak Tuh Nggak Asah Begitu Caranya Jadi Terus Menerus Mualat Artinya Terus Menerus Tuh Tidak Ada Selingan Yang Terlalu Lama Untuk Sekadar Napas Misalnya Begitu Ya Berhenti Sebentar Terus Lagi Itu Nggak Memutuskan Hubungan Lantas Setelah Itu Dan Tasdid Tasdid Dalam Bacaan Fatah Bismillah Rahman Rahim Kita Biar Pastu Ria Dimana Huruf itu Bertasdid Wajib Ibu Baca Dengan Tasdid Seperti Misalnya Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu Ibu Mesti Tasdid Tasdid Dibunyikan Betul Tuh Nggak Boleh Baca Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Nggak Boleh Begitu Tuh Jadi Mesti Juga Dalam Bentuk Tasdid Tadi Jelas Kita Baca Bismillah Rahman Rahim Tuh Alhamdulillah Rabbil Tuh Lihat Tasdid Jadi Itu Wajib Tuh Jadi Mampu Ya Jadi Apa yang Namanya Tasdid Tasdid Dalam Bacaan Pate Tadi Wajib Ibu Belajari Biar Pas Begitu Begimana Begit Gigi saya Udah Kagak Yang Adik Udah Rusak Mau Nambal Susi Duit Tidak Megang Saya Cepotin Sakit Saya Biarin Sakit Gimana Sekarang Ucapan Saya Ini Tidak Fasih Lagi Sebagaimana Kehendak Ilmu Fiqh Ilmu Tasdid Jelas Begitu Ya Mudah Mudah Maaf Maafkan Gak Apa-apa Begitu Bu Agama Gampang Agama Gampang Karena Orang Sekarang Ini Merasa Hidupnya Itu Entah Bagaimana Yang Diharapan Hanya Kenekmatan Dunia Pokoknya Asal Bisa Perut Kenyang Hidup Mewah Punya Macem-macem Otaknya Orang Sekarang Umumnya Dibawa Oleh Iblis Dalam Urusan Itu Dan Itu Sehingga Kewajiban Dia Kepada Allah Yang Kalau Didasari Dengan Ilmu Betul Diamalin Ikhlas Betul Dengan Pengamalan Ilmu Yang Ibu Belajar Sebulan Sekali Betul Ngerti Itu Ilmu Allah Tidak Ibu Punya Otak Dibawa Oleh Iblis Hanya Dalam Urusan Dunia Dan Dunia Bu Sedikit Dari Ilmu Allah yang Ibu Belajar Sedikit Sedikit Sebulan Sekali Kemudian Ibu Amalkan Dikit Dikit Berarti Pengamalan Ibadah Tadi Dasarnya Ilmu Kemudian Ibu Betul Allah Melaksanakan Kewajiban Tidak Karena Orang Tidak Karena Sesuatu Itu Allah Terakasih Kegembiraan Kebahagiaan Di hati Yang Melebihi Dari Sekedar Nikmat Dunia Yang Orang Lain Meliki Kalau Betul Ibu Laksanakan Apa Ibu Tahu Dari Ilmu Yang Saya Sampaikan Sebulan Sekali Percaya Ibu Sudah Tidak Lagi Banyak Berpikir Tentang Dunia Dan Dunia Bukan Tidak Berpikir Tentang Dunia Dan Dunia Kemudian Kita Tinggalkan Dunia Tidak Kita Butuh Dunia Tapi Kita Tidak Kepengen Otak Kita Dibawa Oleh Otak Otak Dunia Sehingga Dunia Yang Menjadikan Jadi Pikiran Kita Tidak Habis Habis Lagi Kita Tidak Kepengen Begitu Kita Punya Otak Pada Pokoknya Kewajiban Aku Sebagai Ibu Rumah Tangga Didik Anak Sekadarnya Cari Rizki Bantu Suami Itu Kewajiban Aku Dalam Keluarga Tapi Dalam Seki Lain Aku Harus Bisa Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Ilmu Subhanahu